Welcome to Brutal Review Welcome to Brutal Review Oke, ya apa kabarnya? Tidak ada sehat selalu kape, ya Jangan kakesehatan selalu rek Tadi, di edisi ini, aku bakal bahas bensin super duper semangat Bensin kuat reli Apa ini? Ini loh, Dates of Flesh Tadi, beberapa hari yang lalu iku Aku oleh Merchandise Karu si Dine dan Oples Sing album paling anjar TV Nucleus Aku oleh iku tekan label Indonesia Sing domisi linten yang Jakarta Yau iku Brutal Man Aku pasti roll lah, karu Brutal Man kan Album Nucleus iku lor Dirilis karu Unique Leader Records Terus gak asing lagi nih level ini Dan aku mulai seneng dengan Dead of Flesh ini Mulai, apa ya? Mendalami lah hitungannya Iku, tiga album terakhir mereka Termasuk Nucleus ini Bisa dibilang Aku salah satu penikpat musik yang, apa ya? Sering, yuk ini loh musik Ibaratnya omah itu Iki loh Mis omah ke dong Menurut lo musiknya ini Paham gak? Tadi, Dead of Flesh rilis album ini Via ULR Gumao Iku Tepatnya tahun 2020 Terus tanggal 16 Desember Terus tanggal 16 Desember Berarti Cikta Senai kan tahun ini Muka-muka aja Awakmu is 2 CD ini Soalnya Eman banget Di awakmu 2 CD Ini albumnya Super duper Gateli Gateli Oke, langsung aja Ini Kita coba buka Covernya Yoh Goklet Jadi, sehingga Rai aku Apa yoh? Tolong so Ini ketikan so Foto ini Pak Dei Pak Dei Eri Jadi, Dei itu Apa yoh? Tutup usia Sebelum Album ini dirilis loh Dan Ketika Dei itu Tutup usia Iki Koyoke Personil-personil Yang nerusnya Soalnya Dei itu Tutup usia Iku Tahun 2018 Kalau gak salah Jadi Personil-personil Yang nerusnya Iku 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 Dei exemplik Iku 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 K春ish Richard dan Iku 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 Pengen Ru K告诉 Saya Iku Usia 气 Iku ику He PW APS Ca coba cek aja yang tau wongi masalah tadi di album Nucleus ini lho itu di sini ada track dari pusat perhatian itu di beberapa track hampir semua track itu ada voice vocal dan itu ada vokalis-vokalis yang gak dirapu dengan aneh yang apa ya ibaratnya bener-bener band metal atau bentang band metal semua vokalis-vokalis ayo cover ini ini ada Lucy Limai atau Borgat paralitar Borgat terus ada John Gallagher John Gallagher wak gondul terus ada George Forbes Grinder Animal Corpse terus ada Frank Mullen Shavu Kessen Frank Mullen yang mana Matthew ini King of Dukrol waduh masalah hahaha terus ada Bill Robinson itu ada The Krabbit The Krabbit yang aku menang itu album ini Anton Bingen udah 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 ngelik-ngelik masalah terus ada ada Dusty ada Severn Xavier Shavuor terus ada Anthony Trapani ada Seferd Xavier yang bisa Odius Mortem terus ada ada Hobby itu ada Pathology terus ada Robert Koch The Magic The Support The Support terus ada John Zieg Sharpettian baru gak John Zieg itu art-worker art-worker ini adalah pendapatku pribadi untuk konsep musik ini suatu pencapaian yang bisa dibilang mantap yang suatu pencapaian dibilang ibarat orang bangun omah ibu omah ibu skedong omah ibu skedong mis mewah dengan taman mis mewah dengan apapun itu ini menurutku pribadi tadi dengan produksi sing supangar dengan materi klik gitar sing gak ketebak pukulan dalam singkoyong unu wis hitungannya enggak manusiawi lah ketika dia berubah pattern dari drone stroke nangerolli terus ditembak manekaru free 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 lead apapun itu wis ibarat ngomong ngelakoni unu ya sepulah aneh hehehe dan sing aku seneng ibu ketika siapa ya iki lho basisi lho si bisik basisi ya saya kau bingungi si vokal lu ya iki lho suara vokali sing suangar nilai cari di monster lu waw hehehe 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 ini bisa dibilang apa ya lu kelewis ini wis gak ada tandingan dari cari gue dari cari gue pribadi ini tadi album favoritku 2020 dan kalian butuh apa ya butuh 2 ini dari koleksi terus lho sehingga aku seneng maneku produksi ini mixing mastering ini karena mixing mastering itu yang ada mixing mastering itu yang menye castel ultimate production ya yang ini itu yang ngarep-ngarep yang gede yang gede ada yang contohnya kaya faluja terus chelsea green nah itu mixing masteringnya ya ngarep-ngarep studio tipisan ini kalau kamu cek coba cek di facebook ini castel ultimate production ini audio production yang mixing nukleos ini ini jadi ini ditambah sequencer crackbiters ini kan apa sih ibaratnya ini pembuat sequencer crackbiters ini aku ngamati ini bisa dibilang ini salah satu personil-personilnya wis kompleks lah death of flash ini untuk album nukleos dan ya wis wayai wis wayai death of flash kayak gini mencari ku mencari ku pribadi loh soalnya untuk sebagian orang mungkin lebih suka dengan death of flash yang lama kalau menurut pendapatku pribadi sih ibarat wong mungga ondo itu itu bakalan tetap naik terus apalagi dengan zaman digital yang seperti ini itu orang itu apa ya ibaratnya ini dengan sound yang seadanya itu itu alat terbatas ketika sekarang alat wis memadai dengan apa itu namanya teknologi yang us kaya dengan audio sistem yang us kaya itu seharusnya seharusnya ibaratnya 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 apa ya bukannya aku menganjurkan cuma ibaratnya tapi ibaratnya ibaratnya ayolah kita manfaatkan ibaratnya contohnya seperti Death of Flash ini bisa ngemas materi ini dengan produksi supanger tentu ini ya buat apa sih buat memanjakan telinga nah lanjut cover cover ini kita amati kita zaman ini album of war.com terus portal terus disambung nukleos ini tetap menggunakan art worker yang sama itu jenengi remon cuman awak bisa ngecek nang pinterest dari aku biasanya ngecek nang pinterest ini ada karya-karyanya beliau yang bisa dibilang karakternya karakter-karakter karakter modern lah modern digital jadi buat kalian semua pencinta pecinta pecinta Death of Flash khususnya tak saranin buat book wiki yuk bener-bener ini album yang kompleks lah cariku sih gimana nih next album kompleks mana terus mbong next gelu aku jadi aku oleh ini tekan brutalman jadi brutalman itu buat teman-teman sekalian dan di indonesia supaya menghemat ongkos kirim juga tapi teman-teman juga gampang buat nyari City Death of Flash dan kebetulan juga brutalman juga merilis merchandise yaitu berupa hoodie t-shirt long sleeve dan Death of Flash ini oleh lisensi langsung untuk unit leader jadi awakmu tak usah ragu buat order karena merchandise kita udah gak gak diragukan lagi lah untuk kualitasnya sembarang kalirnya terutama kamu yaku tutupu si gini ini sepaket lah aku manek buat para kolektor-kolektor uniku lor jadi ini ini review ku tentang Death of Flash tak tunggu kabe sehat ketemu manek di episode selanjutnya aku li onok bahan review manek ngeru aku yuk tak tunggu kabe sehat selalu lor keep support Death Metal sampai Black Greg sampai Black Dead ha 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 ok ha 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 Terima kasih.